Benih adalah biji yang calon filosofinya adalah benih itu adalah calon daripada dunia mendatang atau dunia baru. Kalau benih itu gagal maka dunia tidak ada kehidupan karena seluruh makhluk hidup organisme yang ada di dalam alam itu semuanya membutuhkan tanaman. Nah hampir 75 persen tanaman itu diperbanyak oleh benih. Oke proses dari tanaman benih adalah yang pertama tadi di lapangan tidak bagaimana induk ini dipelihara. Pemilihannya untuk dipelihara lalu ketika dipelihara kita juga mencoba untuk merawat supaya baik. Tetapi sebelum induk ini apa sebelum pemilihan sebelum jadi induk kita menanam banyak satu bedungan begitu lalu dipelih yang baik ya sebagai indukan seperti ini lalu ini yang baik baik itu maksudnya apa? Satu tidak terkena penyakit yang kedua tidak tahan dengan hama atau serangga. Lalu yang ketiga dia sudah adaptasi di dalam suatu daerah tertentu yang sudah lama lalu dia menjadi indukan yang baik. Benih itu bibit ya, jadi benih itu bibit, kalau yang sudah tumbuh itu bibit. Ya ini cabai, ini yang diambil, ini cabai lokal ini yang diambil ini ya, yang diambil ini yang merah begini. Nah ini, nah ini seperti ini merahnya seperti ini, tapi yang paling bagus, bagus sekali gitu ya, gede, ini cabai salah satu. Lalu ini kailan juga ini, nah ketika tadi penyerbukan seperti ini, ini polongnya seperti ini, ini dibuang supaya tidak mengganggu polong-polong berikutnya. Nah ini, nah ini kalau sudah kering dipotong begini, diambil begini, tapi ini belum kering ya, ini contoh belum kering. Lalu ini, ini selada, nah salah satu contoh selada ini masih dalam bunga, umurnya sekitar baru dua bulan. Nah nanti kalau selada mulai panen seperti ini, seperti ini, ini 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 seperti ini dipanen, ya. Ini selada jenis, selada kos, atau bisa ada kos, ada green, nah ya, ini seperti ini, bijinya seperti ini. Yang ini, ini basil, basil ini orang kadang menyebutkan lebih mudahnya adalah kemangi Eropa, tapi memang berbeda. Nah ini, ini salah satunya basil, dengan cara panennya seperti ini, nah ini basil, ini bijinya hitam kecil sekali. Nih, ini kecil sekali, nih. Nah di dalam sini ada bijinya, warnanya hitam. Ini ada, ini. Nah, ini kecil sekali, nih. Makanya harus hati-hati, nih. Harus hati-hati sekali, kan. Makanya benih itu harus hati-hati, harus perhatian bener. Kalau tidak perhatian, ya petani nggak bisa apa-apa. Nah, ini adalah bayam lokal, ini biasanya orang menyebutnya, ada kan, bahasa Inggris benar-benar sepinat, ya. Tapi ini bukan sepinat, tapi ini amaranthus, tetap bayam lokal, kalau di lokalnya Indonesia. Nah ini, ini sebenarnya kalau ketika panen, ini dipotong begini, dipotong habis begini. Tapi ini belum saatnya. Nah ini, ini akan bagus. Ini juga bijinya hitam, ada di, di antara ini, di antara ini, seperti ini. Tapi harus hitam sekali, harus sampai kering, panen. Nah, seperti ini. Nah, bijinya kecil sekali, bayamnya kecil sekali. Tuh, ini beberapa, ini. Nah ini. Nah, ini. Ini biji, ini. Ini seledri yang umur dua bulan, baru proses bunga-bunga semua, berbunga baik, ini. Ya, ini bunganya seperti ini. Lalu, ini ke sini. Lalu, ini yang sudah proses biji. Ini proses biji, apa bunganya sudah tidak kelihatan lagi. Nah ini, ini lebih kecil lagi daripada biji bayam atau biji yang lain. Ini apa ya, lebih titik lagi, karena lebih kecil banget ya. Nah ini bayam merah, tadi hampir mirip dengan bayam hijau tadi yang di sana. Nah ini juga untuk benih. Tapi ini masih mudah sekali, nanti bisa besar. Kalau sudah kira-kira dua setengah bulan ya. Ini cesim ya. Cesim juga kita membenihkan sendiri. Ini bunganya. Kalau tadi, ini satu family dengan kailan. Tapi kailan bunganya putih, ini kuning. Ya, kailan itu putih, ini kuning. Ini namanya cesim. Nah ini juga bisa dibenihkan sebenarnya kalau petani mau. Tapi petani kan susah karena dia, apa, ini sebenarnya cesim ini mudah terkerak ulat. Jadi memang agak sedikit harus teraten. Nah, ketika, apa, ketika membenihkan, sebenarnya ini kalau mau biji yang baik ini dipotong. Begini. Nah ini semua dipotong sebenarnya. Semua dipotong begini. Supaya mendapatkan benih yang baik. Nah, lalu nanti inilah yang ada bijinya. Polong-polong ini yang ada bijinya. Ya, bijinya sekitar 10 biji. 5 sampai 10 lah. Kira-kira. Tawon atau lebah ya. Lebah ini adalah salah satu kalau tidak ada serangga lebah atau tawon atau serangga apa saja yang membantu menyerbukan. Nah, ini salah satunya adalah yang membantu kita untuk mengawinkan putih serbuk sarinya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang tugasnya untuk menyerbukan. Jadi petani sebenarnya ketika alam itu sudah dipelihara banyak sekali yang bantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!